Pemirsa Iketut Raden, usia 50 tahun terdakwa kasus pembunuhan istrinya, niwayan lenyot yang usia 44 tahun, diponis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli. Ponis yang diterima warga Banjar Desa Landih Bangli itu lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Dalam sidang yang diketuai Anagung Putra Wiradjaya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT hingga menyebabkan korban yang tak lain istrinya sendiri meninggal dunia. Atas perbuatan itu terdakwa di ponis hukuman penjara selama 8 tahun. Sebelum membacakan ponis, Majelis Hakim sempat membacakan sejumlah pertimbangan yang memperatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan yang memperatkan bagi terdakwa adalah terdakwa berusaha menutupi perbuatannya dengan menggantung korban seolah-olah bunuh diri. Sementara pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa dianggap sopan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan ponis, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk pikir-pikir apakah akan melakukan upaya hukum banding atau tidak. Wirat Jaya menjelaskan, jika banding, putusan ini akan dikirim ke pengadilan tinggi dan putusannya bisa lebih ringan, sama atau lebih berat. Menanggapi pernyataan Ketua Majelis Hakim, terdakwa yang dalam persidangan tidak didampingi penasihat hukum menyatakan menerima ponis tersebut. Jaksa penutup umum Erik Sumianti menyatakan menerima ponis yang disampaikan Ketua Majelis Hakim. Tentutan yang terbukti adalah krimen pasang 4 ayat 3 PKDRT. Terus putusannya sekarang nomor 23, Pitsus tahun 2017, PNBRI. Pidana pendaranya dipilami jadi 8 tahun potong masa tahanan dan biaya perkaranya limari. Sudah serumpah nggak dengan perkuatan? Kalau dari tuntutan itu kan, kami itu biasanya 2 per 3 sudah memenuhi. Tinggalan di dari ini, sudah menerima? Kalau dari terdakwa sendiri sudah menerima, kami sebagai penutup umum juga sudah menerima. Karena sudah sesuai dengan aturan. Hal-hal yang memberatkan, peringatkan, sudah disampaikan? Kalau yang memberatkan itu karena dia istri daripada terdakwa, terus hal-hal yang meringankan, dia mengaksui perbuatannya, terus dari pihak kuat lainnya juga memuangkan untuk keringanan perubahan. Sebagai mana yang diketahui, kasus pembunuhan yang dilakukan Redin terhadap istrinya terjadi di rumahnya pada Februari lalu. Kasus pembunuhan dipicu terdakwa kesal dengan istrinya yang terus meminta sejumlah uang untuk membeli baju. Pelaku yang saat itu sedang tidak memiliki uang, lantas menjeking leher korban berkali-kali hingga tewas. Setelah sempat terlibat cek cok. Menutupi perbuatannya, terdakwa lantas menggantung tubuh korban di pohon kopi belakang rumahnya, dengan tersuta selendang seolah-olah korban bunuh diri. Polisi yang pada hari tersebut mendapat informasi terkait kasus bunuh diri itu menemukan sejumlah kejanggalan saat pemeriksaan tubuh korban. Korban yang ditemukan tergantung di pohon kopi tidak menunjukkan tanah-tanah layaknya korban bunuh diri. Atas kecurigaan tersebut, polisi pun langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Redin, hingga kemudian Redin mengakui semua perbuatannya. Birobali Post Bangli melaporkan.